Saudara penebangan pohon di kawasan hutan lindung Liku 9, Jalan Lintas, Bengkulu, Tapa Menanjung, dan Kabupaten Kepah yang dilakukan secara bertahap. Dari 38 pohon yang terdata rawan tumbang dan membahayakan pengguna jalan yang melintas, saat ini baru 10 pohon yang sudah ditebang. Hal itu disampaikan ke Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bengkulu, Sab Nizar. Sesuai jadwal Senin 13 Juni 2022, petugas bersama pihak terkait kembali melakukan pemangkasan dan penebangan di kawasan Liku 9, Bengkulu Tengah. Terkadang pemangkasan pohon yang dilakukan di Liku 9, itu sesuai dengan rencana pohon yang telah dikawasan polisi, itu sebanyak 24 pohon, hingga hari ini telah selesai dikembang sempurna. Kemudian, insya Allah nanti hari sempurna sesuai dengan jadwal, kita akan melanjutkan ke pohon-pohon berikutnya, sesuai dengan jadwal yang telah kita sepakat dikasih. Diterangkan Sab Nizar, pohon yang berada di kawasan hutan lindung yang membahayakan pengguna jalan terdata 24 pohon. Biaknya sudah mengajukan izin secara alisan kepada pihak Kementerian Kehutanan, namun karena dalam kondisi darurat, pemangkasan dan penebangan harus dilakukan. Pada waktu penebangan pohon, pihak terkait menutup jalan secara total dan saat pembersihan dengan sistem buka-tutup. Kepada pengguna jalan yang melintas supaya berhati-hati dan bersabar karena menunggu waktu selama 30 menit hingga 60 menit. Hasan Basri, Tepir Bengkulu melaporkan. telah men chat dan berhati-hati-hati-hati-hati.